Ini inspirasi bagi kita bahwa dengan memanfaatkan apa yang kita miliki meskipun skalanya kecil, tapi jika dia dikelola dengan baik, itu akan menghasilkan manfaat yang luar biasa. Nah, selama ini kita berpikir secara makro dan barangkali melupakan yang mikro, padahal yang makro itu tidak akan bisa tercapai jika tidak dimulai dengan mikro. Nah, oleh karena itu, kehadiran kami di sini membawa banyak kepala desa untuk study banding, untuk belajar bagaimana mengelola barang yang kecil itu bisa bermanfaat besar. Kalau kita melihat areal ini kan hanya di bawah setengah hektare, tapi rasanya kita seperti berada di lahan yang satu hektare, karena pengelolaannya yang demikian baik, penataannya yang demikian baik. Ada aspek edukasi di sini, ada aspek pariwisata, ada aspek seni dan budaya, bisa dikatakan komplit lah. Ada aspek di sini semangat, ada jiwa, ada rasa memiliki. Tentu kalau tidak ada rasa memiliki, tidak akan mungkin bisa barang-barang ini hijau di tengah-tengah sekitarnya yang gersang. Ada ketelatenan, semuanya ada di sini. Nah, ini contoh bagi kita generasi penerus, atau bagi mereka yang ingin berkiprah di bidang seperti ini, ini contoh yang baik bagi kita. Karena itu, kita tidak perlu malu, tidak perlu ragu, tidak perlu memiliki sifat pesimis. Jika kita mau berikhtiar dengan baik, maka semua itu akan bisa kita peroleh. Karena itu, saya berharap kedatangan hari ini bisa mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat memukimu, khususnya para kepala desa yang punya potensi untuk mengembangkan hal-hal yang seperti ini di tempat masing-masing. Bapak melihat masih arah pembangunan dari alokasi ADD itu lebih kepada fisik, tapi seperti apa di Lombok? Sering saya katakan seperti itu. Jangan berpikir fisik saja. Memang fisik itu gampang, pertanggung jawabannya gampang. Ketika kwitansi sudah ada, pembangunan sudah jelas, selesai. Tetapi kita tidak berpikir manfaatnya. Yang sering saya katakan itu adalah, tidak banyak manfaatnya kegiatan menembok kuburan. Dengan biaya 500 juta misalnya menembok kuburan itu, kita akan lebih bermanfaat jika kita berbuat seperti ini. Ada areal-areal ruang terbuka hijau. Kalau menembok kuburan itu, mohon maaf, tidak ada orang yang akan mencuri jenazah. Tidak ada orang yang akan mencuri batu nisan. Karena itu tidak perlulah kita berlebihan dengan menghias tembok, makam, kecuali makam pribadi, makam umum. Akan lebih bermanfaat jika hal-hal seperti ini yang kita adakan di tempat kita masing-masing. Dan keterwakilan lima desa, beberapa desa yang dibawa ke sini ini, dia harapkan bisa menemukan. Contoh, lima desa ini akan kita minta nanti dalam ADD-nya membuat seperti ini. Dan sebetulnya sudah ada, tapi tidak serius seperti ini. Ada sih ada, tetapi tidak se-efektif dari lahan kecil bisa bermanfaat besar. Contoh, di jeruk manis, itu sepanjang jalan itu, Pak, ditanami, bunga oleh kepala desa, oleh masyarakat, bagus. Tapi karena jalan, orang lewat. Jarang ada orang yang berjalan-jalan di sekitar situ. Tapi kalau dihususkan seperti tempat ini, maka orang sengaja akan masuk. Tanpa diundang, mereka akan datang. Ingin membuktikan, ingin menikmati. Jika ada fasilitas seperti itu di tempat kita masing-masing, di desa, setiap desa langkah nikmatnya hidup ini. Terima kasih.